Intro 10 tahun sudah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia 10 tahun sudah banyak capaian dan juga banyak kekurangan Lantas seperti apa tanggapan dari warga Jogja terkait dari era pimpinannya dari SBI ini Yuk ikutin saya untuk pertanyaan langsung kepada warga Jogja Mbak Wayu, Mbak Wayu ini kan sudah 10 tahun SBI memimpin Indonesia Nah, harapannya seperti apa sih? Masih ada kekurangan sih, apalagi macetan-macetan Jakarta itu Terus banjir, itu kalau bisa sih diperbaiki lagi Harapannya itu Presiden berdatang untuk Pak Jokowi mungkin yang nanti akan dilantik? Itu harus masyarakat, harus lebih berpihak sama masyarakat ya kalau bisa Dan gak boleh menyepelekan sama pendidikan, terus kesehatan, terus ekonomi masyarakat itu Berarti dari SBI ekonomi pendidikan juga masih kurang diperhatikan? Iya, kurang lebih seperti itu Ya, tambahin kita juga harus mencari lagi Bagaimana tanggapan lain dari warga Jogja terkait dari era pimpinan dari SBI tersebut? Tanggapannya SBI memimpin selama 10 tahun itu seperti apa? SBI kalau menurut saya ya, masih kurang Program-programnya itu cuma omong kosong gitu loh Banyak yang gimana ya, yang gak terlaksana Kayak ini kan hari ini ada demo guru itu, CPNS itu Nah, itu juga kan cuma program omong saja gitu loh Berarti masih banyak kekurangan yang diperbaiki? Iya, masih harus Saya semoga dengan Pak Jokowi nanti bisa berubah Tapi kita harus mencari satu lagi tanggapan dari masyarakat Jogja Terkait era kepimpinan dari Presiden Susilo Babang Yudhoyono atau SBI Ini kan Pak SBI udah mau lenser Nah, selama 10 tahun dipimpin SBI ini Pak, Presiden SBI Tanggapannya seperti apa sih Pak? Oh, tanggap saya sebetulnya bagus sebetulnya itu Tapi yang kurang bagus itu adalah Biasanya pendukung SBI itu yang kurang bagus Jadi SBI sebetulnya bagus sekali Tapi yang kurang bagus bagi saya adalah Orang-orang yang di sekitar SBI itu Ada banyak orang-orang partai Yang artinya menteri-menteri yang latar belaknya orang politik Yang paling tidak senang Karena biasanya mempentingkan kepentingan politiknya Tidak kepentingan rakyatnya begitu Kalau saya ya bagunya menurut pendapat saya Dari segala lapisan nampaknya bagus ya Baik pertanian maupun pendidikan juga nampaknya diperhatikan Ya, memang banyak kekurangan dan juga capean Yang telah diberikan oleh Presiden SBI Namun kekurangan tersebut harusnya jadi pelajaran Buat era pemerintahan mendatang Yang ini Presiden terpilih Joko Widodo Harapannya, harapan dari masyarakat Jogja ini Bisa mewakili masyarakat Indonesia Dari Yogyakarta, Yain Anja Semarai Iswah Yudi melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati